Bertakwalah kepada Allah, inilah kenapa dalam Islam, Islamic Parenting membahas ketakwaan. Jadi ayah bukan berarti langsung memikirkan teknis beresidur hubungan dengan Allah. Sibuk-sibuknya Ibrahim, tidak bisa menjaga anaknya karena Ibrahim selalu bermunajat kepada Allah di sela-sela kesibukan dan Allah. Menjaga hubungan dengan Allah itu penting. Karena anak tidak bisa diikat hatinya sekedar pakai kemampuan retorika komunikasi. Bapak yang suka dimelalaikan sholat, pengaruhnya nanti sama anak. Kenapa? Karena sholat itu selain tiang agama, itu tiang keluarga juga. Sholat berantakan, pasti berantakan. Makanya kenapa? Para ulama dahulu meyakini kalau anak itu ingin mudah dinasihati, Perbaiki hubungan dengan Allah karena kita dekat dengan anak karena Allah. Dalam surat Al-Arfal 63, Allah katakan, Dia adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Kalau kamu disuruh mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati, Tidak bakalan bisa. Allah tantar, kau punya harta banyak, bikin anakmu sebedekat denganmu, Kasih uang banyak sementara tuang itu. Tidak ngepek ke hatinya. Setelah kau tidak ada uang, biskid, ditinggalin sama anak. Maka anak ketika sudah tua, karena harta doang dimiliki, Tidak mau berbakti dengan orang tuanya, ketika orang tuanya sudah sepuh. Karena harta. Makanya kata Allah, Tapi Allah yang menyatukan. Maka sholat itulah menjadi salah satu yang mendekatkan kita dengan anak. Banyak ibu-ibu yang cerita, misalnya, Ustaz gimana ya, saya itu orang yang musiat, gampang marah sama anak, suring yubit. Apa solusinya? Solusinya panjang, tapi ada satu solusi yang simpel. Silahkan hukum. Yang sering saya ingatkan, Ibu dan bapak yang suka marah sama anak, Biasanya karena tidak sabaran. Betul tidak? Kenapa tidak sabaran? Allah sebutkan, Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng, Untuk memberitahu kualitas kesabaran kita, Tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf, siapa yang kalau lagi capek, Dia ngantuk, sholatnya masih the flash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tidur. Saya bisa jamin, dia orang yang tidak sabaran. Saya bisa jamin. Kenapa? Karena kualitas kesabaran tergantung kualitas sholat. Orang secapek-capek, Kalau sholatnya masih tuman inah, Itu orang sabar. Dia capek pulang kerja, Dia banyak sekali tugas, Begitu dia sampai rumah, Misalnya dia tadi lupa sholat berjamaah di masjid, Misalnya terpaksa di rumah karena ada berjalanan, Dia sholatnya masih usuk. Maka orang ini bisa jadi kualitas sabarnya kualitas tinggi. Maka kalau pengen tahu bagaimana menghadapi anak, Lihatlah kualitas sholat. Siapa yang sholatnya masih buruk-buruk, Pasti menghadapi anak juga tidak sabaran. Anak rawa tinggi, Rewel, rewel. Kenapa? Karena gak biasa menangani situasi ketika kita sedang lagi lelah. Makanya latih lewat sholat. Itulah kenapa Allah mengatakan sholat itu menjadi salah satu PR para orang tua. Para ayah, Bagaimana menjaga kualitas sholatnya? Abdullah bin Mubarak, Said Al-Musayyad bercerita, Bagaimana mereka sholatnya bertambah saat anaknya bertambah jumlahnya. Karena mereka yakini semakin bertambah anak, Semakin bertambah berubahan mereka, Maka Allah meringankan dengan sholat. Bertambahlah sholat kualitas sholat tahajid mereka. Sholat. Kita sholatnya mungkin masih buruk-buruk. Sholat kita yang paling bagus kapan? Dulu waktu ujian praktek sholat pas kelas 6 SD. Jujurannya itu paling bagus. Karena kan diawasi oleh para guru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihatin. Tidak ada orang yang melihat sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak ada. Ujian praktek sholat itu kita paling bagus. Ya rukuknya paling sempurna. Allah rukuknya benar-benar. Kita rukuknya benar-benar lurus. Dulu. Maka sholat. Dan selalu. Kalau ada masalah di dalam kehidupan buat para ayah dengan anak-anak termasuk dengan pasangan dia sholatnya. Ada salah satu selebgram datang ke saya. Gak usah kepo orang-orang siapa. Dia cerita betapa dia di luar dikenal harmonis dengan pasangannya. Tapi di aslinya dia sering berantung. Sering berantung. Sampai bingung bagaimana manusia satinya gitu. Kadang malu gitu. Katanya udah datang ke psikolog 19 kali. Saya yang ke-20 datangnya gitu. Terus dia bilang. Saya juga bingung. Ustaz. Saya udah belajar seberjatinya seminar-seminar tentang mas sutri. Sebentar-seminar tentang pengasuhan anak. Tapi sama istri kok gak pernah nyambung. Bawaannya tuh. Kita cek-cok terus. Kalau di belakang. Seperti itu. Padahal dia bilang udah baca buku-buku. Tentang mami wanita. Kan ada bukunya. Men from Mars. Apa lagi? Women from Venus. Bencong from Jamban. Ada gak? Sampai begitunya dia baca. Tetap menyambung. Sampai akhirnya terserah dan. Ya kalau habis ini tetap gak bisa diselamatkan ya. Terpaksa cerai. Kemudian dia minta saran saya. Misalnya nanyainya sipil doang. Setelah subuhnya gimana? Dia pura-pura gak dengar. Apa sih? Setelah subuhnya gimana? Dia diam. Speechless. Saya nanya cuma satu. Setelah subuhnya gimana? Setelah jawab mas. Ya Allah ustaz. Malu saya. Kadang gak sholat. Karena kadang syuting selesai jam 2, jam 3. Kalaupun sholat paling jam 8. Setelah subuh jam 8. Itu kalau sholat subuh. Terus sholat duha pake kulut. Dia diam aja. Speechless. Terus dia bilang apa? Astaghfirullah. Psikolog yang saya datengin. Itu sampai 19 kali. Gak pernah nanya tentang sholat. Yang ditanya itu adalah. Gimana kualitas hubungan intimnya diranjang. Sudah berapa kali jalan berdua. Musab punggung istri udah halu. Gimana transfer rekening gimana? Gitu. Jadi tanya tuh gaji jalan berdua. Gak pernah nonton bareng. Gak pernah hikmat bareng. Itu. Tapi lupa nanya sholat. Maka disini nih. Yang punya masalah berkali-kali. Ke korselor. Ke psikolog. Ke manapun. Gak pernah nanya. Saya periksa. Jangan-jangan cuma satu. Sholatnya berantakan. Anak sulit diatur. Jangan-jangan sholatnya. Para ayah nih. Makanya Pak Darman mengingatkan. Satu poin-poin. Spiritualitas orang tua. Ayah. Bagaimana pulang ayah memberi nafkah sesuatu yang halal. Sesuatu yang berkah. Bukan sekedar jumlahnya banyak. Karena sesuatu yang harap diberikan ke anak. Mohon maaf. Jadi kendaraan setan yang akan masuk ke dalam jiwa dan tubuhannya. Setan itu kan mengalir dan meliran darah. Dimana setan itu akan menggerakkan metabolisme tubuh. Justru gampang melak kalau maksiat. Anak-anak di nafkah dan hati haram. Jangan heran. Giliran dugem. Dulu dua malam bisa bangun. Padahal kalau bangun subuh. Susah banget juga. Kenapa dia bisa bangun? Karena setan mengatakan. Maksiat ini disponsor oleh setan. Karena itu dia bisa melak. Setan bangun. Tapi karena. Kalau masuk dalam majlis ini. Masuk dalam majlis ini. Baru nyendir tiap dikit. Gampang tidur. Susah banget. Susah konsentrasi. Maksud. Mohon maaf. Bisa jadi dari asupan dalam tubuh. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV. Bersama Salih Sapa TV. Terima kasih.